Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika Masih dalam serial sahur sajian harian UTBK di bulan Ramadan Kembali kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK tahun 2021 Oke, kita lihat soalnya Saya bentar Nah, beberapa 2 hari yang lalu kita membahas soal yang ini Tapi saya jadinya nggak puas dengan cara saya menjawab soal tersebut Cara menjawabnya rada-rada rumit ya Nah, setelah saya lihat lagi Kita bisa melakukan cara berikut Jadi, ini kita lihat disini adalah FGX FGX dia fungsi linear Dan GX-nya juga fungsi linear Maka itu akan hanya bisa terjadi Kalau F-nya juga fungsi linear Jadi, si F adalah fungsi linear FGX-nya harus berbentuk CX ditambah D Entah untuk suatu C dan untuk suatu D tertentu Oke, nah sekarang kita bisa Mencoba menggunakan informasi FGX sama dengan AX ditambah 17 Sama dengan F dari min 2X tambah 5 FGX ya, ini adalah GX-nya Nah, kita pergunakan definisi FX yang ini Jadi, C dikali min 2X tambah 5 ditambah D Kita dapatkan min 2X ditambah 5C ditambah D Oke Nah, kita lihat yang ini aja 5C tambah D sama dengan 17 Kemudian Dari informasi bahwa F min 2 sama dengan min 4 Masukkan min 2 ke sini Jadinya kita punya Masukkan ke sini Min 2C ditambah D Sama dengan min 4 Lebih mudah ini kan Jadinya kita punya 2 informasi dalam C dan D 5C tambah D sama dengan 17 Min 2C tambah D sama dengan min 4 Kita kurangkan 7C ditambah 0 sama dengan 21 C-nya sama dengan 3 D-nya sama dengan 2 2 ya 15 tambah berapa Supaya jadi 17 Oke Nah, berarti Si FX-nya kan tadi kan CX tambah D Dia adalah 3X ditambah 2 Yang ditanya adalah F inverse 5 Sama aja dengan menanyakan Untuk X berapa Ini Benilai 5 Ya Kebetulan mudah dilihat bahwa X yang memenuhinya adalah 1 Jadi Ingat bahwa F inverse Itu artinya Kalau X dikirimkan ke 5 Maka oleh F Maka 5 dikirimkan ke X Oleh si F inverse Karena barusan kita Melihat bahwa F1 itu adalah 5 Maka F inverse 5 adalah 1 Jadi jawabannya adalah B Oke Kita menunjukkan Diketahui Fungsi kwadrat FX Sama dengan X kwadrat Ditambah Oh ini udah Ini Udah meskipun ini juga Tertatih-tatih ya Nah ini Ya Perlu saya komentari juga Bahwa Harusnya disoal Dibilang bahwa M berbeda dengan N Ya Ini penting Ya Penting karena Ya Ini untuk Untuk menunjukkan bahwa M dan N ini adalah Dua akar berbeda Dari Sama Dari fungsi kwadrat Ya Dari fungsi kwadrat Ini Ini Udah kita bahas Itu hari yang lalu Ya Oke Sebentar Sebentar Jika X1 dan X2 Memenuhi persamaan kwadrat Ini Dan FX Sama dengan 1 min X Maka Hasil X1 tambah X2 adalah Oke Ya yang paling mudah sih Masukin aja FX nya ke situ Bnya 1 min X Kwadrat Sama dengan Min 2 1 min X Ditambah 5 Ini dibongkar X kwadrat Dikurang 2 X Ditambah 1 Ini dikalikan Min 2 Ditambah 2 X Ditambah 5 2 X Pindah ke sana Jadi Min 4 X Kemudian Konstannya Disini Min 2 Tambah 5 3 Pindah ke sana Jadi Min 3 1 kurang 3 Min 2 Oke Penjumlahan Akar Adalah Minus Koefisien X Dibagi Koefisien X Kwadrat Jadinya Minus Dari Min 4 Dibagi 1 Adalah 4 Suara saya Rada Kurang merdu Begini Rada Serak Serak Jika Garis Min 2 X Tambah Y Sama dengan Min 1 Dicerminkan Terhadap Garis X Sama dengan 2 Menghasilkan Garis AX Tambah Y Sama dengan B Maka 3A Kurang B Sama dengan Ini Perasaan pernah Yang gini ya Oke Jadi Kita punya Garis Ini Y Sama dengan 2X Kurang 1 Ini Ini Kalau Pindah Kesana Jadi Y Sama dengan 2X Kurang 1 Artinya Dia lewat 0, Min 1 Ketika X 0 Y Min 1 Ketika X 1 Y 1 2 Garis Garisnya Begini Ini beda Dengan Yang Skrup Ini Nggak lewat 0 Kemana Oke Dicerminkan Terhadap Garis X Sama dengan 2 Dicerminkan Terhadap Garis X Sama dengan 2 Jadi hasilnya Hasil pencerminannya Kurang lebih Oke Berarti Dia akan Potong juga Disini Oke Ingat Untuk Mendapatkan Persamaan Garis Itu Kita Perlu 2 Titik Nah Ini Kita Perlu Ketahui Ini Adalah Ketika X Sama dengan 2 Y Berapa Ini Y Sama dengan 2 X Min 1 Jadi Ketika X Sama dengan 2 Y Y Adalah 3 Jadi Ini Titik 2 3 Oke Kemudian Yang ini Dia Jaraknya Sama Ya Disini Ini Dari Dari Sumbu Y Berjarak 2 Berarti Disini Berjarak 2 Juga Berarti Ini Absisnya 4 Ya Koordinatnya 1 Ini Titik Koordinatnya Min 1 Titik 4 Min 1 Jadi Tinggal Kita Cari Aja Persamaan Garis Yang Lewat 2 3 Dan 4 Min 1 Gradientnya Adalah Y Ini Kurangi Y Ini 4 Dibagi X Dikurangi X Min 2 Gradientnya Adalah Min 2 Dan Lewat Salah Satu Titik Itu Jadinya Y Kurang Misalkan Kita Pergunakan Titik Titik Yang Ini Y Kurang 3 Sama Dengan Min 2 X Min 2 Y Kurang 3 Sama Dengan Min 2 X Ditambah 4 Ini Pengennya Dituliskan Sebagai AX Tambah Y Sama Dengan B AX Tambah Y 2 X Tambah Y Kurang 3 Kurang 4 Sama Dengan 0 Oh Yang Serannya Pengennya Konser Oke Gak Apa 2 X Tambah Y Ini Min 7 Pindah Seran Jadi Plus 7 Oke Jadi Kalau Kita Cocokkan Bentuknya Dengan AX Tambah Y Sama Dengan B Ini Adalah A Dan Yang Ini Adalah B Yang Diminta Adalah Nilai 3A Kurang B 3A Kurang B Adalah 3x2 6 6 Dikurangi 7 1 Hai Gak Ada Jawabannya Oke Saya Double Check Saya Cukup Yakin Bahwa Jawabannya Harusnya Negatif 1 Kalau Anda Menemukan Kesalahan Saya Beritahu Saya Di Kolom Komentar Selanjutnya Selanjutnya Jika diketahui Matrix M Rupakan matrix singular Dan nilai X lebih besar dari 0 Maka nilai X adalah Matrix singular itu yang determinannya sama dengan 0 Determinan ini kali ini Ditorang ini kali ini sama dengan 0 X X tambah 4 Dikurangi min 5 Ditambah 5 Sama dengan X kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 5 Sama dengan 0 Ini juga Salah ketik atau apa Tidak bisa di faktor ini Oke kita ganti aja Soalnya ya Soalnya gak ada Jawaban Gak seru Jadi kalau gak ada jawaban Ini kita ganti dengan Plus aja disini Jadinya Jadi begini Sehingga bisa kita faktorkan Jadi X plus 5 Dikali X minus 1 Sama dengan 0 Yang positif X sama dengan 1 Yang mungkin salah Ketit kalau apa Oke apabila rata-rata dari 5 Bilangan Adalah 10 Dan jumlah dari 3 bilangannya adalah 16 Berapakah rata-rata 2 bilangan yang lain Oke ini Ada 5 bilangan Rata-ratanya 10 Berarti Totalnya Totalnya Ini adalah 50 Ya Kalau rata-ratanya 10 Hasil penjumlahan 5 bilangan ini adalah 50 Nah kalau 3 bilangan Di antaranya Itu Totalnya 16 Sorry Jumlah Rata-ratanya 6 Jumlah dari Bilangannya adalah 16 Ini Udah 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 aneh Redaksin Dan jumlah dari 3 bilangannya Jadi mungkin Di antara 3 bilangan Yang ada Di antara Di antara 3 di antara 5 bilangan yang ada Itu jumlahnya 16 Ya Berarti Agar Totalnya 50 Sisanya Yang 2 lagi Berjumlah 50 Kurang 16 Itu adalah 34 Berapakah Rata-rata Bilangan yang lain 34 Dibagi 2 Rata-rata 2 bilangan lain Ya Gak tahu Ini Apa Maksudnya Perasaan Perasaan Sudah Pernah Ngedelas Jadi ya Jawabannya Apa Jika A Lebih besar Lebih besar Dari B Dan A dan B Berturut-turut Telah Bilangan Bulat Positif Yang Memenuhi 1 per A Tambah 1 per B Sama Dengan 3 per 5 Maka Nilai A Kuadrat Kurang B Kuadrat Adalah Oke A Lim besar Dari B Dengan A dan B Berturut-turut Adalah O A dan B Bilangan bulat Positif Ini saya makan penyebutnya Jadi B per A B Ditambah A per A B Sama Dengan 3 per 5 A Tambah B Per A B Sama Dengan 3 per 5 5 Kali A Tambah B Sama Dengan 3 Kali A B Oke Nah Ini 5 Membagi A B Nah ini ada sedikit Sifat Nah 5 kan Tidak membagi 3 Jadinya 5 harus Membagi A B 5 membagi A Atau 5 membagi B Oke Kalau 5 membagi 6 membagi A Terus 8 Tapi kita juga Punya 3 membagi A Tambah B Nah ini Hmm Ini sama dengan K Gini gitu Coba Jadinya Dari sini Apa yang bisa kita Sampurkan Hmm Bicara gini 5 A Tambah B Kelipatan 3 A Kali B Kelipatan 5 Jadi Si A Dan B Itu Adalah Kalau kita Gunakan Ini Sebagai Informasi Mengenai Persamaan Kuadrat Ini Gatau Jalan A Tambah B Akar Dari X Kuadrat Dikurangi 3 KX Ditambah 5 Oke Yang ditanya Adalah Ini Ini Adalah A Ditambah B Kuadrat Dikurangi Dengan Ini jadi Aku Habis Saya Gak Bisa Seperti Itu Dikurangi 2B Kuadrat Dikurangi Dengan Jelasnya Adalah A Tambah B Dikali A Kurang B Terus Ini juga Kayak Tengah Lengkap Juga Ini soalnya Gak Tau Juga Kenapa Begini Oke Ini Rada-rada Teori Bilangan Jadinya Oke Gini 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 Oke 5 Membagi A Atau 5 Membagi B Maksudnya Kayak Metode Mirip Soal KS K KSN Kabupaten Saya Gak Berpikir Bakalan Seperti Itu Soal UTBK Ya Meskipun Gak 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 Mendalam Pengetahuan Yang Diperlukan Tapi Jarang Jarang Yang Menuntut Kekreatifan Seperti Ini Oke Jadi Gimana Kita Haja Diberikan Informasi Bahwa 1 Per A Tambah 1 Per B Sama Dengan 3 Per 5 Jadi Tadi Salah Satu Di Antara A Itu Habis Dibagi 5 Jadi Salah Satu Di Antara Mereka Kita Tuliskan Sebagai 5K Oke 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 Kemudian 1 1 1 per Ditambah 1 per B Sama Dengan 3 per 5 3 per 5 Ini akan Kita Tuliskan Sebagai 3K Per 5K Berarti 1 per A Sama Dengan Ini Ini Dibacanya Bukan Betul-betul B nya Pokoknya Salah Satu Di antara AB Dia 5K Sisanya Akan Jadi Apa Oke Ini Menjadi 3K Per 5K Dikurangi 1 per 5K Ini Menjadi 3K Kurang 1 Per 5K Nah Berarti Apa A Karena A bulat A Sama Dengan 5K Per 3K Min 1 Si Ini Bisa Kita Tuliskan Sebagai 3K Kurang 1 Ditambah 2K Plus 1 Dibagi 3K Min 1 Ini Per Ini Jadi 1 Ditambah 2K Plus 1 Dibagi 3K Min 1 Oke Nah Karena Ini Bulat Berarti Karena Ini Bulat Berarti Si Pembilangnya Harus Lebih Besar Dari Penyebutnya Ya Jadi Si 2K Plus 1 Harus Lebih Besar Sama Dengan 3K Min 1 Kenapa? Karena Ini Nilainya Adalah 1 Atau 2 Atau 3 Atau 8 Nah Kapan Ini Terjadi Kita Selesaikan Pindah Ruas Min Satunya Kesana 2 Lebih Kecil Sama Dengan K Ini Kalau K Lebih Kecil Sama Dengan 2 Kita Hanya Ada K Karena A Karena Tadi K Menyatakan Menyatakan Ini 5 Membagi A Atau 5 Membagi B Diantara Dua-duanya Bilangan Bulat Positif Jadi Karena K Dipakai Sebagai Deskripsi K Itu Adalah 5 K K Itu Sebagai B Dan B K 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 Di sini Yang mana Yang menghasilkan Bilangan Bulat Kalau K Sama Dengan Satu Ini Menjadi 3 Per 2 Enggak Bulat Kalau K Sama Dengan 2 Ini Menjadi 5 Per 5 Bulat Jadi Haruslah K Sama Dengan 2 Dan K Sama Dengan 2 Yang Ini Jadi 1 Sehingga Kita Peroleh A Sama Dengan 1 Ditambah 1 Sama Dengan 2 Dan B Nya Adalah 5 K Sama Dengan 5 Tadi Ini Masih bisa ketuker A dan B Kita perlu Cocokan Yang Lebih kecil Dari disebut Mana Oh Yang A Katanya Yang pengen Yang lebih besar Oke Jadi Kita Switch Ya A A Yang 5 B Yang 2 Oke Kalau A Yang 5 B Yang 2 Jadinya 25 Dikurangi Hai Ada jawabannya 25 Dikurangi 4 21 Harusnya Nah ini Soalnya Saya ambil Di Obscure Tempat Yang Obscure Tidak Meyakinkan Tapi Cuma Disitu Yang Saya Lihat Ada Soal UTBK 2021 Jadi Berapa A nya 5 B nya 2 Ini Benar Pindah Kesana Salah Ini Tidak Ada Kesalahan Perhitungan Ini Oh Jadi Kalau Mau Ngecek B nya Sorry K nya 2 B nya 10 Aduh Aduh Gini 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 Ada Salah K nya 2 Berarti B nya 5 Kok Jadi 5 Ini 10 Jadi Disini A nya 10 B nya 2 Jadinya A kuadrat Dikurang B kuadrat 100 Dikurang 4 96 Oke Ini Salah Oke Oke Tapi Rada Terlalu Sulit Apalagi Untuk menuntut Anak IPS Bisa Seperti itu Malah Ini Bisa Lebih Sulit Dari Apa Yang Barusan Sulit Dalam Artian Gak Terbiasa Yang Memerlukan Penalaran Sejauh Itu Ini Ini Lada Scary scary diketahui balok ABCDFDH dengan panjang AB ini harusnya B besar 12 oke ini 12 kemudian BCnya 4 kemudian BFnya 3 ini pernah gak sih ABC ABC B EF GH sehingga terbentuk segitiga DET jika T pada C nah ini apa nih redak saya salah ketik kalau ini mungkin jika T pada CE jika T pada CE sehingga sehingga terbentuk segitiga DET oh ini ada gak yakin saya ini TPS dimensi 3 salah salah ini ini menurut sumbernya gak gak saya kerjain karena gak cocok untuk suatu TPS gak mungkin lah oke satu lagi aja yang ini ini maksudnya nyambung ke sini ya 11 tambah 2 log 2 X 9 log ini kayaknya ngetiknya gak benar lagi saya oh benar itu betul seperti itu jadi ini 9 log 11 tambah 2 log 2 X sama dengan 2 manakah hubungan yang benar antara kuat Bitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan P nya 2 pangkat 3 Q nya X menarik bagus jadi gimana yang ini yang ini fungsi naik yang ini fungsi naik juga akibat semakin besar X yang kita masukkan maka akan semakin besar pula nilai ekspresi ini nah sekarang kalau kita masukkan 2 pangkat 3 ke sini dan kita bisa menghitung nilainya nanti bergantung apakah nanti si nilai yang ini itu lebih besar dari 2 enggak ketika X sama dengan 2 pangkat 3 oke kita coba ketika X sama dengan 2 pangkat 3 kita dapatkan 9 log 11 tambah 2 log 2 pangkat 4 ini sama dengan 9 log 11 ditambah 4 oke dan ini dibanding 2 gimana 9 pangkat 2 itu 81 jadi ini kurang dari 2 ya karena agar menghasilkan 2 itu kita harus punya 9 log 81 1 jadi karena ketika dimasukkan X sama dengan 2 pangkat 3 tadi itu ini kurang dari ini maka hal tersebut menunjukkan bahwa apa si penyelesaian ini kan si X itu adalah penyelesaian dari ini ya dan kita tidak mencoba untuk menyelesaikannya ya si X itu penyelesaian dari ini tapi untuk 2 pangkat 3 kita dapatkan bahwa angkanya sekian 9 log 15 nah karena 9 log 15 kurang dari 2 maka si 2 pangkat 3 kurang dari X jadi pangkat kurang dari oke ya lalalalalala kita bernyanyi 17 17 we agree and we all shout hurrah as he confirms what fair ma jotted down in that margin terima kasih atas perhatiannya pada serial sejian harian UTBK di bulan tamada demikianlah ini mungkin sesi TPS yang terakhir terima kasih atas segala atensinya, mudah-mudahan UTBK Anda berlangsung dengan lancar dan Anda bisa mendapatkan universitas yang Anda inginkan kemudian, terima kasih tetap selalu memadakan mereka, bye-bye